Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik ikan vila Pada kesempatan kali ini kita akan kembali menyaksikan diskusi dentas agama Bagaimana keseruhan diskusinya Langsung saja kita simak video berikut ini Terima kasih Nanti kita bikin teh manis kak ya Biar ada murni kak ya Udah dingin airnya Timernya keren Ada ceretnya gak apa-apa Kalau kalian mau ngopi-ngopi ya kan Iya benar Oke kita mulai diskusi kita Dari Bang Umar Silahkan Bang Umar Iya temanya Tuhannya Musa sama Tuhannya siapa Tuhannya Musa sama Tuhannya Nabi Muhammad itu berbeda atau sama Tuhannya Musa Tuhannya Musa itu adalah Yesus Kristus Ya sudah silahkan kau Gak boleh kau kau gitulah juga Bang Umar Kan kau kaos Ya tinggal dijawab Itu udah aku kasih Lu jawabkan Silahkan Bang Umar Z Ya ya Umar Z Jawab ya Oke Gue Umar Z Ya oke Silahkan ya Saya langsung jawab aja ya Saya satu ayat Lembu mengenal pemiliknya Tetapi Israel tidak Keledai mengenal palungan yang disediakan Tuhannya Tetapi umatku tidak memahaminya Garis bawahi kata palungan disini dulu Ya ingat kata palungan Keluaran 6 ayat 3 Yesus Hashim mengatakan kepada Musa Aku telah menampakkan diri Kepada Abraham Ingat ya menampakkan diri bukan melalui perantaran Jibril Aku telah menampakkan diri kepada Abraham Ishak dan Yaakub Sebagai Allah yang maha kuasa Tetapi dengan namaku Tuhan Aku belum menyatakannya Duanis 17 ayat 6 Yesus berkata dengan jelas Ya Bapak aku telah menyatakan namamu Namamu yang telah engkau berikan kepada aku Seperti yang dikatakan oleh Lukas 2 Ketika malaikat mengatakan kepada Maria Engkau akan menamakan dia Immanuel Yesus Kristus Allah beserta kita Itu sangat jelas Nah di dalam Yesaya 12 ayat 2 Sampai ketiga dicatat Hashim mengatakan hanya dia yang dapat memberikan mata air keselamatan Itu juga diulang Hashim dalam Yesaya 58 ayat 11 Dan di Yohanes 4 ayat 13 sampai 14 Yesus mengatakan dengan jelas Aku dapat memberikan mata air kehidupan itu Jadi mata air kehidupan yang hanya dapat diberikan oleh Hashim Yesus juga dapat diberikannya Dan tadi saya tarik awal di Yesaya 1 ayat 3 Tuhan akan datang dengan tangga palungan Yesus lahir di dalam kandang gomba Di lampin di atas palungan Tetapi umatku tidak mengenal aku Hashim sudah mengatakan Bangsa Israel memang tidak mengenal dia ketika dia datang Dengan tangga di atas palungan Jatuh jelas bahwa Yesus adalah Hashim itu sendiri Firman Allah yang mahat tinggi Silahkan Cukup Om Masyad Oke Om Umar dilanjut ya Saya tanggapi Bang Masyad ini ngarang bebas ya Padahal di dalam keluaran 3.15 Di sana dikatakan dalam bahasa Ibrani Sangat jelas ya Bahwa nama Tuhan itu adalah tetragamaton itu Yod-E-Fav-V Yod-E-Fav-V itu beda dengan Yod-Sinfo-Ain Makanya saya tanya Anda Tunjukkan sama Bang Umar Secara sholah skriptura Bahwa yang disembah oleh Musa itu adalah Yesua Hamasia Kau cari mulai dari kejadian Sampai kepada Wahyu Gak pernah ada Musa menuankan Yesus Kristus Justru Musa menuankan Hashim Yod-E-Fav-V Terus tadi kau bilang bahwa Yesus itu adalah Hashim Kok bidat kau Bidat monartimodalism kau Gak ada itu dalam Kaida Bapak gereja Bapak itu bukan Yesus Ajaran kamu dibidatkan Monartimodalism kau Lanjut Gue kasih waktunya sama lo Tunjukkan sama Bang Umar Secara letterless Jangan tafsir-tafsir DPR Ya kan Benar ya Omozad lanjut Ya Benar Ya Sudah Soalnya Omozad tadi belum ngomong Oke Omozad Go Oke Dicapat ayatnya Yohanes 5 Ayat 46 Yesus berkata kepada Para ahli Taurat Jika kau percaya kepada Musa Tentu juga kau percaya kepada aku Karena Musa menulis Semua tentang aku Pertanyaan Pak Umar Sejak kapan Musa menyembah Yesus Coba dipahami ayat ini Musa menulis Semua tentang aku Jadi ketika Musa menulis Seperti keluaran 33 Ayat 17 Dia berbicara dengan Tuhan Saling berhadapan muka Ya dia berbicara dengan Yesus Ketika Musa mengatakan Dia terima perintah dari sang firman Firman Tuhan Keluaran 3 ayat 14 Yaitu Tentu pernyataan nama itu Kepada Yesus Tetapi kan sudah jelas Bahwa keluaran 6 ayat 2 Ini dalilnya dicatat Dicatat Namanya Yesus Belum dinyatakan Tetapi dengan namaku Tuhan Aku belum menyatakannya Nah Anda membawa Bahwa tita gramatum Anda lupa Bahwa di dalam Yahudi Allah Dinyatakan berbagai macam namanya El Shadai Allah Yang gimana? Maha Kuasa Yeho Farafa Allah Sang Penyembuh Ya Yesua Allah yang menyelamatkan Jadi disematkan nama Allah disitu Bahwa karena menyatakan Dia adalah Allah itu sendiri Firman Allah Anda mengatakan Saya bidat Saya tidak bidat 1 Samuel 3 ayat 21 Tuhan Atau Hashim Menyatakan diri Dengan perantaran Sang Firman Jadi ketika mereka Orang Yahudi Melihat Hashim Mereka memanggil Hashim Itu dengan perantaran Sang Firman Firmanlah yang tetap gram hukum Yang Anda tulis Yang Anda tahu itu Makanya ketika Yesus Berkata kepada para orang itu Aku tidak ada Sebrum Abraham Jadi Nah dan disini Tidak membuktikan bahwa Tuhan yang Muhammad sembah Sama dengan Tuhan yang Musa sembah Musa berbicara langsung Dengan Tuhan Keluaran 33 ayat 11 Sedangkan Tuhan Muhammad Tidak mampu Menyatakan dirinya Tidak sanggup Dia yang Maha Kuasa Tidak sanggup Menyatakan dirinya Lalu Anda mau mengatakan bahwa Itu adalah sama Ketopi kita Ini kan topik Jadi bedalah Allah yang Musa sembah Sama Allah yang Muhammad sembah Cukup Cukup Immanuel Mozat Siapa namamu? Lupa aku Bang Umar Bang Umar Lanjut Jadi si Mozat ini Tidak ngerti Sikebat teologi Saya itu minta Sama Anda Dimana ayatnya Dalam Old Testament Musa itu Menyembah Yesus Orang gak ada Kok kamu paksain Terus kau bilang lagi Yesus adalah Hashem Itu bidat Anda tau gak Patripasianisme modalis Itu ajaran bidat Kau itu Yesus adalah Bapak itu sendiri Itu bidat Bagaimana kau berkata Bahwa Yesus itu adalah Bapak Sementara Yesus ngomong Bapak lebih besar Daripada aku Teologi daripada Paulus 1 Korintus 8 ayat 6 Namun bagi kita Hanya ada Satu alat saja Yaitu siapa? Bapak dihitung Bukan putra Yesus itu putra Pribadi kedua Dari alat Trinitas Kok karang-karang lagi? Tunjukkan aja Mbak Umar Gak usah pakai Exegesis Baling-baling bambu Contoh Keluaran 3.15 Itu kan jelas Ada nama Hashem Di situ Yod E Vav Bahkan di Yesaya Ada berbunyi Ani Hashem Ushemi Akul Hashem Itulah namaku Dari mana Musa menyembah Yesus Tuhan yang disembah Baginda Rasulullah Tidak pernah mati Di salib Sejak kapan Musa menyembah Tuhan yang mati Di salib Ayatnya mana? Silahkan Iya Jadi Kayaknya nanti Saya menanggapi Habis ini Saya Ya Segar Saya ini aja Saya menanggapi Habis ini Saya diberikan Kesempatan Untuk bertanya juga ya Biar Dua arah gitu Boleh Boleh Dimoderatorin Kak Om Biar Nggak Ini Iya Nanti aku langsung Bertanya Ya udah Fira moderatorin ya Sekarang Om Mazat Bisa menyampaikan Pendapatnya Oke Go Iya Sekali lagi Saya katakan Keluaran 6 Ayat 2 Dengan nama Aku Tuhan Aku belum Menyatakannya Jadi memang Mereka belum Menkenal nama Yesus disitu Tetapi Pra eksistensi Yesus Sudah ada Tadi kan Sudah saya katakan Yohanes 5 Ayat 46 Yesus mengatakan Musa menulis Semua tentang aku Jadi kata Firman Tuhan Yang Musa tulis Dengarlah Firman Tuhan Hai orang Israel Itu firman yang berbicara Dengan Musa Firman itu Menulis 10 kumtarat Dengan jari-jarinya Di atas Gunung Sinai Itulah Pra eksistensi Yesus Tapi Musa belum mengenal Namanya Yesus Tetapi Musa sudah mengenal Nah sudah Saya katakan Keluaran 33 Ayat 11 Hashem Berbicara langsung Dengan Musa Saling berhadapan Muka Seperti seorang teman Berbicara dengan temannya Bagaimana mungkin Anda mau mengatakan Tuhan yang bisa Menyatakan dirinya Sama dengan Tuhan Muhammad Yang tidak bisa Menyatakan dirinya Anda dari tadi Tidak menjawab Pertanyaan itu Anda sudah lari-lari Keluar tema Anda berbicara Bahasa banyak Anda itu orang Yang baru dikit tinggi Tapi Anda Saya dari tadi Tidak menyentuh Sedikit pun tema Tuhan yang Musa sembah Hashem itu beda Tuhan yang Musa sembah Adalah roh Dikatakan dalam Kitab Kejadian Jelas Tetapi Tuhan yang Anda sembah Itu adalah Sang Itu sama Sanda Sama saja Anda mau menyamakan Kopi dengan Nutri Sari Tidak akan nyampe Tidak akan sama Nah di dalam Kitab Perjanjian Lama Musa mengajakan Tidak penibusan dosa Oleh korban-korban Bakaran Korban-korban Penebusan Di dalam Kitab Imamat Itu yang paling banyak Nah Si Yesus itu siapa Ketika Yohanes melihat Yesus Yohanes berkata apa Lihatlah Anak Domba Allah Penebus dosa umat manusia Jadi memang Musa sudah mengingatkan Oke Om Azad Om Azad Stop Disini Ini ya Tadi Om Azad Membawa Keluaran 6 Ayat 2 Yohanes 5 Ayat 4 6 Keluaran 3 3 ayat 11 Dan tentang Perjanjian Lama Tentang penembusan dosa Yang menyatakan Praesistensi Yesus saat itu Terus Disini Om Azad Bertanya Jadi Nabi Muhammad Salallahu alaihi wasallam Itu Kapan Menyatakan Tuhannya itu adalah Allah gitu loh Tolong Ditanggapin Umar Dimulai dari sekarang Ya itu ada Disuruh alih Kelas Nah kalau Gue Mengikuti Narasi dari Si Mozat ini Tuhan kamu Bentuknya Gimana Coba Kau tunjukkan Fotonya Mbak Umar Gimana Tuhan Kau bentuknya Itu Tuhan Kau di google Banyak Ada yang versi India Versi Cina Ini yang bener Yang mana Kata kamu Kan Tuhan Kamu real Kamu tadi Gue suruh Nunjukin Satu ayat Di PL Nggak ada Nah sekarang Kamu Klaim Tuhan kamu Ada Tunjukin Bentuknya Macam mana Itu di google Banyak itu Gambar Tuhan Kamu Yang bener Yang mana Oke lanjut Kalau kau Nggak bisa Nunjukin Jangan Ngarang-ngarang Lagi Oke Selesai Om Umar Iya Udah Selesai Om Mozat Disini Om Umar Sudah Menjawab Allah Menyatakan Dirinya Allah Kepada Muhammad Itu melalui Surat Al-Ikhlas Sekarang Om Umar Tanya Jadi Bentuk Pisik Dari Tuhan Yesus Itu Yang mana Dari Ya itu Dia minta Menjelaskan Tentang itu Oke Gue Om Mozat Oke Jadi begini Pak Umar Ya Tuhan Yang anda Ayat yang anda Bawa itu Tidak membuktikan Pertanyaan saya Karena Muhammad pun Menerima wahyu Bukan ala langsung Tetapi Melalui Jibril Jadi Ayat yang anda Kasih Tidak kena Pertanyaan saya Sedikit pun Kikis Terkikis pun Tidak kena Nah Anda mengatakan Tuhan kami Berbentuk apa Kita perjanjian lama Mengatakan bahwa Tuhan Teruluh Tak berbentuk Tak terbatas Tetapi Dia Menyatakan Dirinya Dia bisa Berbentuk Apa saja Melalui Kehendaknya Dalam Keluaran 33 Keseluruhan Ayat Itu ketika siang hari Tuhan Menyatakan diri Dia berteofani Berbentuk Tiang awan Pada malam hari Berbentuk tiang api Ketika dia Bertemu Musa Dia berbentuk Api Semak Api Semak yang terbakar Yang menyala Tapi tidak terbakar Jadi bentuk Tuhan itu Dari kehendaknya dia Dia mau Menyatakan diri Kepada anda Dengan bentuk apapun Terserah dia Kepada Abraham Dengan bentuk malaikat Tiga orang Tiga orang Apa Dua orang malaikat Dan satu orang manusia Dengan Yaakub Jadi dia Terserah Tuhan Jadi kalau anda bertanya Tuhan Kristen Berbentuk apa Ya terserah dia Tetapi kalau dalam Bentuk Yesus Kristus Itu adalah Bentuk Teofani Tuhan Dia mengambil Bukan Teofani Kesempurnaan Yang dia nyatakan Dia mengambil Betul-betul Rupa manusia yang sempurna Agar kedagingannya itu Untuk menegus dosa manusia Itu mengenapi Nubuatan Sakarya 9 Ayat 11 Hashim berkata Kepada Nabi Sakarya Dikita perjanjian lama Oleh karena Darah perjanjianku Jadi dia akan Melakukan darah perjanjian Dia nyatakan Dia buktikan Dia bukan Tuhan Yang pembohong Dia nyatakan Perkatanya Dia mengambil Rupa manusia Sehingga Yesus Mengatakan dengan jelas Ketika dia mengangkat cawan Yesus berkata Inilah darah perjanjianku Darah Hashim Yang dikatakan Dalam Sakarya 9 Ayat 11 Bukan hanya Musa Sebuah Nabi Menyembah Yesus Udah Udah cukup Cukup Amazad Om Umar Disini Om Umar Menyatakan Tuhan itu Berteofani Menurut kehendaknya Dan dalam bentuk Rupa manusia Tadi belum dijawab Om Umar Yang mana Yang Yang sosok Yesus sebenarnya Di dalam gambar-gambar Yang ada Terus Ayat yang disampaikan Om Umar Itu tidak diterima oleh Om Umar Karena Nabi Muhammad itu Melalui Menerima wahyu Melalui malaikat Jadi tidak secara langsung Dari Allah Jadi bagaimana Itu bisa memperkuat Kalau Allah Menyatakan dirinya Pada Muhammad Gitu ya Maksudnya dilanjut Om Umar Iya Biasalah Orang ayatnya Udah ada kok Baginda Rasulullah Menyembah Allah itu Ayatnya ada Nggak bisa di Karang-karang lagi Terus Itu sejak kapan Hashim berdara-dara Ini Ajaran ilmu hitam Mana lagi Hashim katanya Roh Terus ada darah Ini ilmu hitam Mana lagi Pak Muzad Pertanyaan gue Loh dari awal Dimana Ayatnya Musa menyembah Yesus Kristus Yang mati Di tiang salib Nggak ada Kok paksa lagi Kok putar-putar lagi Terus yang kedua Kalau Tuhan kamu Bener-bener Real ada Tunjukkan aja lah Satu fotonya Yang bener Yang mana Yang sering disaksikan tuh Yusuf Manubulu kan banyak Gue ketemu Yesus Gue ketemu Yesus Nah Yesus yang bener Yang kayak mana Udah tunjukin Nggak usah asumsi Kalau Tuhan gue Nggak bisa dilihat emang Kalau Tuhan kamu kan Bisa dilihat Tunjukin aja tuh Tuhan kamu itu Yang mana bentuknya Apalagi ada Hashim berdara Sejak kapan Hashim itu berdara Ayatnya Nggak adalah Aduh Bu yang lagu Lanjut Sebenar ya Om Mozart Jadi Om Umar Masih Belum bisa Apa ya Memberikan Ayat Dari Al-Quran Kepada Om Mozart Mengenai Nabi Muhammad Itu Menyembah Allah Secara langsung Ya Berbicara Allah Secara langsung Yang kedua Menurut Om Umar Hashim itu Bukan roh Dia nggak percaya Dengan adanya Korban darah Itu Terus Om Umar Masih bertanya Tentang fisik Dari Tuhan Yesus Untuk Om Umar Untuk Musa Menyembah Yesus Itu tadi Udah dijawab Sama Om Mozart Itu di Yohanes 5 Ayat 46 Itu Musa Menulis tentang Yesus Saya kotong Di PL Bukan di PB Yang saya minta Di PL Kalau di PL Ada Baru saya Percaya Aku nggak tahu Yohanes itu PL atau PB Aku nggak hafal Tapi itu Udah dijelaskan Dan Sebentar ya Om ya Dan di Keluaran 33 Ayat 11 Itu Musa Berbicara Dengan Elohim Itu udah Dijelaskan Sama Om Mozart Jadi itu Sudah Gini Om Umar Kita udah Tahu ya Yesus itu Adalah Firman Dia Allah itu Sendiri Jadi Allah itu Terbagi Allah itu Terbagi Allah itu Tadi dari Bapak Putra Dan Rokudus Bapak Firman Yang mana Bapak Putra Rokudus Yang bener Trinitas Trinitas Memang Trinitas Nah Sementara Mozart ini Bukan Trinitas Dia Bukan Trinitas Duzi Mozart Itu Adalah Bapak Itu Bukan Trinitas Yaudah Oh Mozart Kasih Yohannes Satu ayat Satu Cuman moderator Aja ya Aku moderator Aja Tadi Yang jelas Tadi Udah Disampaikan Sama Mozart Biar kita Ah Hostnya Aku bukan Host Yaudah Bantuin Bantuin Mozart Gak Gak Go ya Mulai dari Sekarang Om Mozart Go Jadi Saya Ini Memang Bicara Dengan Anak Kecil Dimana Saya Mengatakan Hashim Berdara-dara Ini Saya Bawa Ayat Perjanjian Lama Dicatat Sakarya 9 Ayat 11 Tuhan Berjanji Hashim Berjanji Begini Janjinya Mengenai Engkau Oleh Oleh Karena Darah Perjanjian Dengan Engkau Aku Akan Melepaskan Orang Orang Tahananmu Dari Lobang Yang Tidak Berair Baca Ayat Selanjutnya Pembebasan Mutlak Terhadap Kaum Israel Dengan Perjanjian Darah Kapan Dia Melakukan Perjanjian Darah Itu Hashim Harus Mengutus Firmanya Memakai Tubuh Manusia Agar Perjanjian Darah Itu Bisa Dilaksanakan Lalu Anda Bertanya Musa Musa Menyembah Anda Baca Keluaran 19 Ayat 11 Ini Yang Musa Tulis Musa Mengatakan Kada Orang Israel Bersiaplah Seluruh Bangsa Itu Pada Hari Ketiga Tuhan Akan Turun Menyatakan Diri Kepada Umatnya Kau Buka Bolak Balik Alkitab Kau Tanya Orang Yahudi Hari Ketiga Kapan Yang Tuhan Turun Menyatakan Diri Tidak Ada Selain Hari Ketiga Dia Bangkit Daripada Kematian Dia Menyatakan Bahwa Dialah Tuhan Itu Sendiri Yang Berkuasa Atas Maut Kau Bulak Balik Alkitab Mana Kejadian Di Hari Ketiganya Tuhan Menyatakan Diri Betul-betul Seperti Yang Musa Tulis Dalam Keluaran 19 Ayat Makanya Musa Sudah Mengetahui Bahwa Tuhan Akan Menyatakan Kemulianya Pada Hari Ketiga Tetapi Kembali Kejadian Ayat 2 Tuhan Bilang Itu Musa Belum Tau Namanya Tuhan Belum Menyatakannya Itu Sudah Sangat Jelas Ayat Ayat Mau Anda Bolak Balik Dimana Mana Tuhan Yang Muhammad Sembah Tidak Sama Dengan Tuhan Yang Musa Sembah Mau Anda Bolak Balik Tuhan Yang Anda Sembah Bukan Tuhan Yang Musa Sembah Mau Anda Salto Salto Tidak Akan Dapat Oke Jadi Dari Tadi Aku Seperti Berdiskusi Dengan Anak Kecil Aku Kasih Dalil Dia Dia Bertanya Loh Itu Foto Foto Itu Hanya Imajinasi Manusia Bukan Buka Yesus Yang Sebenarnya Anak Kecil Pun Tahu Kok Anda Bisa Bertanya Seperti Begitu Ke Saya Waktunya Habis Waktunya Habis Om Umar Umar Udah Menyatakan Dengan Zakaria 9 Ayat 11 Kalau Hasim Itu Berjanji Tentang Darah Itu Yang Umar Tanyakan Tentang Hasim Itu Adalah Roh Dengan Pengorbanan Darah Itu Dijawab Di Zakaria 9 Ayat 11 Dan Tuhan Menyatakan Diri Kalau Itu Adalah Tuhan Yesus Itu Ada Di Keluaran 19 Ayat 11 Dimana Tuhan Menyatakan Diri Keluaran Berapa 19 Ayat 11 19 Ayat 11 Ayat 11 Dan Di Keluaran Berapa Tadi Ayat 2 Itu Tuhan Belum Menyatakan Namanya Jadi Saat Itu Awalnya Tuhan Belum Menyatakan Namanya Tetapi Di Keluaran 19 Ayat 11 Tuhan Menyatakan Dirinya Pada Saat Hari Ketiga Tadi Om Mozart Nanya Ini Belum Dijawab-jawab Sama Om Umar Tentang Dimana Nabi Muhammad Menyatakannya Dengan Menyatakan Allah 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 Adalah Tuhannya Gitu Secara Langsung Gitu Karena Om Mozart Tidak Terima Melalui Wahyu Melalui Perantara Gitu Dimulai Dari Sekarang Om Go Ya Gue baca Dulu Menjelang Hari Ketiga Mereka Harus Bersiap Sebab Pada Hari Ketiga Tuhan Jancuk Bener Kau Bukan Yesus Disini Kotor Itu Bang Om Umar Jancuk Gak Boleh Ngomong Gitu Eh Gak Boleh Ya Gue kesel lah Kak Hosh Gue kesel Hosh Aku Ulang Dulu Ya Maaf Aku Ulang Dulu Jangan Ada Kata-kata Kotor Ya Kalau Membaca Membaca Ayat Aku Stop Nih Kalau Membaca Ayat Aku Stop Nggak Disitu Ditulis Menjelang Hari Ketiga Mereka Harus Bersiap Sebab Pada hari ketiga Disitu Tuhan Huruf Gede Itu Huruf Gede Yot E Fave Kalau Dalam Bahasa Ibrani Yot Fave Nggak ada Disitu Yesus Ketemu Kata Tiga Terus Kalau Ngomongin Darah Tadi Gue Dengar Ini Bisa Diulang Kau Bilang Tadi Hasim Berdarah Dara Nggak Ada Hasim Berdarah Kau Udah Keceplosan Disitu Terus Kalau Gue Baca Dalam Surat Untuk Masalah Darah Sejak Kapan Di dalam Perjanjian Lama Ada Konsep Penebusan Dosa Menggunakan Darah Manusia Tunjukkan Ayatnya Secara Letterlix Jangan Kokarang Lagi Ayo Satu Satu Ayat Aja Nggak usah Banyak Ayat Satu Dulu Diselesaikan Udah Kelar Waktu Gue Kasih Ke Mazat Mazat Ini Om Umar Masih Belum Jawab Pertanyaan Om Mazat Dan Om Umar Tidak Menemukan Perjanjian Darah Pada Ini Zakaria 9 Ayat 11 Dia Meminta Adanya Perjanjian Darah Secara Tertulis Dan Keluaran 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 19 Ayat 11 Ditolak Om Umar Karena Tidak Ada Kata Yesus Disitu Menurut Dia Oke Lanjut Om Mazat Oke Disitu kan Dikatakan Tuhan Yang Menyetakan Diri Keluaran 6 Ayat 2 Pun Kata Tuhan Orang Besar Semua Dengan Namaku Tuhan Aku Belum Menyetakannya Jadi Mereka Memang Belum Mengenal Nama Yesus Dan Anda Mengatakan Disitu Yahed Fafi Yesus Mematinya Siapa Yesua Yahed Fafi Yang Menyelamatkan Kalau Anda Mau Lagi Buka Kata Yahed Fafi Teta Gramatum Itu Dengan Bahasa Paleo Ibrani Maka Anda Juga Mengatakan Arti Yahed Fafi Tangan yang terpaku Kenapa yang tangannya dipaku Yang terpaku Jadi begini Sakarya 9 Ayat 11 Tuhan Memelakukan Perjanjian Darah Akan melakukan Dan Anda Mengatakan Perjanjian lama Kapan orang Melakukan Perjanjian darah Anda Baca Di Keluaran 20 Ayat 24 Imamat 4 Ayat 32 Disitu Tuhan Menyuruh Penghapus Dosa Melalui Darah Kogban Penebusan Ada percikan Darah Disitu Tetapi Itu Harus dilakukan Terus menerus Yang Tuhan Lakukan Yang Tuhan Janjikan Di Sakarya 9 Ayat 11 Itu Darah Yang Tuhan Sediakan Sendiri Bukan Yang manusia Sediakan Seperti Kejadian Abraham Ketika Abraham Tuhan Suruh Tidak Menyembeli Isa Tuhan Sendiri Yang menyediakan Domba Jadi Domba Itu Tuhan Sediakan Di Persembahkan Untuk Tuhan Itu Sendiri Seperti Sakarya 9 Ayat 11 Tuhan Sediakan Darah Dari Tuhan Sendiri Untuk Tuhan Sendiri Itu Tipologi Yesus Dalam Abraham Kalau Anda Menyangka Hal itu Kenapa Tuhan Tidak Langsung Suruh Abraham Dan Anaknya Pulang Kenapa Tuhan Harus Menyediakan Bomba Sendiri Tuhan Sediakan Sendiri Lalu Abraham Persembahkan Dipada Tuhan Sendiri Lagi Emang Tuhan Tuhan Tidak Kerjaan Tidak 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 Umar Ini Om Ozzad Menyatakan Yahweh Itu Atau Yahweh Aku Tidak Tidak Bacanya Gimana Yahweh Itu Adalah Yesus Itu Sendiri Gitu Karena Artinya Adalah Lihatlah Tangan Yang Terpaku Tuhan Yesus Yang Tangannya Terpaku Terus Perjanjian Darah Itu Memang Ada Di Zakaria 9 Ayat 11 Menurut Om Ozzad Disitu Tentang Perjanjian Darah Dimana Tuhan Yang Menyediakan Dan Itu Untuk Tuhan Sendiri Sama Seperti Perjanjian Ibrahim Untuk Penebusan Dosa Itu Ada Di Keluaran Dan Imamat Tapi Om Umar Belum Jawab Sama Sekali Pertanyaannya Om Ozzad Tentang Nabi Muhammad Itu Nabi Muhammad Itu Dari Tadi Om Bilang Pakai Surat Al-Ikhlas Tetapi Om Ozzad Tidak Menerima Karena Surat Al-Ikhlas Itu Melalui Wahyu Bukan Berarti Nabi Muhammad Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Sengiri Ya Suka-suka Dia lah Al-Ikhlas Kan Kudu Dekasih Bukti Kalau Baginda Rasulullah Menyembah Allah Tidak 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 Semua Apologet Semua Apologet Yang Yang Credible Maaf Ini Si Mosad Tidak 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 Om Umar Tapi Kalau Diklaim Gue Tidak 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 Semua Orang Hindu Aja Tau Kalau Baginda Rasulullah Menyembah Allah Orang Ateis Pun Itu Di Arpuan Udah Dijelasin Kau Minta Datanya Percuma Aja Kalau Orang Itu Dialognya Mindsetnya Udah Islam Dialognya Mindsetnya Udah Islam Dialognya Mindset Saudia Nggak Akan Pernah Diterima Beda Amah Gue Lebih Respek Dengan Orang Kristen Contoh Misal Bang Gue Debat Amah Albed Mampuk Dia Dari Paham Trinitarian Gue Setuju Amah Dia Bang Umar Ini Kami Meng Exegesis Nggak ada Masalah Tapi Kalau Model-model Mozart Begini Dia Apologit Odong-odong Nanti Kita Tanyakan Di Waktunya Om Mozart Nanti Kita Tanyakan Di Waktunya Om Mozart Kalau Dia Memang Akademis Sama Gue Coba Open Camp Nggak Berani Dia Begini Begini Waktunya Ya Sebentar Om Mozart Dia Belum Bisa Open Camp Data Om Dia Belum Kalau Follower Belum Cukup Jangan Soan Mau Berapologi Jadi Fero Cuma Catat Ini Jadi Itu Yang Diminta Om Mozart Om Umar Jadi Paham Ya Sudah Lanjut Sudah 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 Buang Dulu Main Set Islam Bobianya Sama Kayak Gue Gini Gue Percaya Orang Kristen Menyembah Tuhan Yesus Pribadi Kedua Dari Trinitas Nggak Gue Bantah Kok Itu Iya Karena Bang Umar Kan dari Kristen Gimana Iya Bagaimana Makan Bang Lanjut Ya Kita Lanjut Ya Oke Go Nah Sekarang Tunjukkan Dimana Di Dalam Tora Nevi Im Ketufim Ada Konsep Konsep Penebusan Dosa Dengan Menggunakan Darah Manusia Dimana Ada Nggak Oh Harus Jujur Kalau Nggak Ada Bilang Nggak Ada Kalau Tapsir Bilang Tapsir Tapsir Tidak 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 Iya Om Omozat Disini Om Umar Menurut Om Umar Itu kan Tapsiran Dari Omozat Sediri Jadi Omozat Harus Jujur Kalau Misalnya Itu Dari Tapsiran Sendiri Omozat Bilang Itu Tapsiran Menurut Saya Kalau Misalnya Memang Itu Tertulis Omozat Bisa mungkin ini Vero bisa bantu sih, Vero ada Alkitab nanti Vero bisa bukakan untuk ayatnya gitu gak ada ayatnya itu mbak moderator ayatnya gak ada, cari sampai kiamat gak ada kecuali di Taksir, baru bisa aku udah kelihatan 34 tahun gak usah gak usah kita lanjut ya ya tunjukkan aja ayatnya secara letterless, konsep penebusan dosa dengan menggunakan darah manusia di Torah, Nevi'im dan Betul'im oke saya jawab waktu saya jadi bagini Pak Umar memang gak nyampe, saya membuktikan saya bukan mengatakan Muhammad menyembah Allah SWT saya tidak mengatakan begitu tetapi saya tadi membuktikan bahwa Allah SWT itu beda dengan Hashem jadi jangan Anda mengatakan bahwa Musa itu juga menyembah Allah yang Tuhan yang Muhammad Muhammad Simba otomatis beda saya tidak menyatakan bahwa Allah SWT itu bukan Allah yang Muhammad Simba bukan cuma Muhammad tidak menyembah hasil oke kembali ke pertanyaan darah perjanjian di pos waktunya lalu bu tolong bacakan saya imamat ya imamat 4 ayat 32 imamat berapa? gue bacain imamat 4 imamat 4 ayat 30 menit gak apa-apa imamat berapa? udah ini waktuku kok kau potong-potong enggak biar gue bacain udah tenang disitu kamu mud dulu duduk tenang yang diam yang tenang ya imamat berapa? baru gue cross-check nih ibu host tolong bacakan saya imamat 32 imamat 4 bentar ya imamat 4 ayat 32 sampai 34 jika ia membawa sekor domba sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa haruslah ia membawa sekor betina yang tidak bercelah perhatikan disini domba betina Yesus itu betina Pak Jantan lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa itu dan menyembelinya menjadi korban penghapus dosa di tempat yang biasa orang menyembeli korban bakaran Yesus itu disalib di Golgota atau di Baisuci ayat 34 kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu lalu membubunya pada tanduk-tanduk mesbah korban bakaran semua darah selebihnya haruslah dicurahkan kepada bagian bawah mesbah ini tempatnya dimana di Golgota apa di Betak Widas ini dimana ini ini darah-darahnya Yesus dicurahkan di Golgota atau di miskan ibu yang ngomong apa Pak Umar ibu ibu menerima ini kok mengambil ayat yang salah ini domba betina ini lho jika ia membawa seekor domba sebagai persembahannya biar Om Mazat jelasinnya menjadi korban penghapus dosa setelah ia membawa seekor betina yang tidak berjelan bukan Om Umar Om Umar ini Om Mazat yang menjelaskan bukan Om Umar ya Om Umar yang menjelaskan dulu nanti Om Umar sanggah di waktunya Om Umar oke go Om Mazat go nalannya gak nyampe tadi bentar bu tadi waktunya 1 menit 24 detik tadi waktu aku minta baca kasih 10 menit untuk ngejelasin itu gak apa-apa kasih 10 menit ini kalau detik 24 ya ya tadi yesusnya jantan nanti aku kasih domba jantan nanti ada domba jantan juga oke aku ayatnya salah om Umar ayatnya salah ganti lagi ganti lagi om Umar om Umar berhak gitu om Umar gak berhak gitu gak berhak kayak gitu ya terserah Om Mazat mau pakai ayat yang mana karena ini ranahnya dia mau salah mau bener terserah dia nanti om Umar sanggah di waktunya om Umar gitu oke aduh om Mazatnya pause lagi kita tunggu dia dulu ya lagi google itu mau Umar ini waktunya bukan ya maaf 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 kaos maaf maaf kalau om Umar mau membacakan benar ya kalau om Umar mau membacakan boleh biar om Umar baca sendiri boleh ya Vero open camp buat ayatnya kan ini gak bisa digedein layarnya kalau om Umar mau bacakan boleh tapi om Umar sekedar membaca jangan mengomentari gitu loh jadi fair semuanya oke bisa kita ini ya lanjut ya om Mazat lanjut oke jadi saya ambil ayat ini ada banyak juga ayat domba jantan tetapi inti dari ayat ini bukan di jenis kelaminya di ayat kelimanya penuh ayat 35 34 penebusan dosa yang diajarkan oleh hasim itu adalah melalui percikan darah penumpahan darah sejak kapan Allah SWT mengajarkan penebusan dosa melalui penumpahan darah jadi disini memang betul darah hewan betul saya tidak mengatakan bahwa mengajarkan darah manusia saya tidak mengatakan tetapi inti adalah darah nah Sakarya 9 ayat 11 hasim yang mengatakan bahwa dia tidak lagi memakai darah domba darah hewan dia akan memakai darahnya sendiri itu dalilnya di Sakarya 9 ayat 11 nah dan kapan diwujudkan waktu dia turun memakai tuba dia memutus roh kudus memang mengambil kedagingan manusia makanya di malam perjamuan terakhir Yesus mengangkat cawan dan berkata dengan jelas bahwa inilah darah perjanjianku kalau kau buka darah perjanjian dalam kitab kejadian sampai wayu semua yang dikatakan dalam darah perjanjian di kitab perjanjian lama itu merujuk kepada darah untuk penebusan dosa dan itu suka-suka Tuhan kok anda yang ngatur Tuhan Tuhan mengatakan dengan dalilnya jelas Sakarya 19 dia yang mau sendiri kok anda yang jadi ngatur kan lucu ya waktu saya habislah kan mungkin ini ya Fero Fero ini dulu ya di Zakaria dulu ya mungkin kita bacakan Zakaria dulu akhirnya udah dibilang sebagai asumsi enggak itu enggak di atas kompor om itu tadi itu tadi pagi aku rupanya baru kali ini Zakaria 9 iya 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 mamma mamma Zakaria 9 ayat 11 ya 9 ayat 11 ini ya om ya apa sih Zakaria itu sih Zakaria 9 ayat 11 ini Zakaria mengenai engkau oleh karena darah perjanjianku dengan engkau aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lobang yang tidak berair darah perjanjianku yang dipakai tadi kan darahnya hewan yaitu domba betina kan gitu untuk penghapus dosa itu masuk ke dalam konteks jangan di komentari om om jangan di komentari oh enggak boleh mamma jangan di kamera membaca-membaca aja belum belum waktunya om maaf maaf eh udah masak akhirnya sebenar ya bentar ya aku kasih ya ini baru waktunya om jadi timernya dimulai dulu baru om komentari oke al-mumar lanjut ya jadi kalau pak mozat ngambil ayat itu salah ayat lah itu orang itu domba betina pak mozat itu konteksnya berbicara tentang maasih hakor banut gitu loh konsep penembusan yang ada di miskan itu ada di ruang maha kudus disitu hanya cuma kohen agadol yang bisa masuk disitu nah sementara kalau ayat itu digunakan untuk Yesus yang enggak nyambung Yesus disalib di golgota darahnya tercura di golgota gitu loh bukan di miskan di ruang maha kudus enggak mungkin kan darahnya Yesus itu menetek dia mengalir sampai ruang maha kudus enggak mungkin jauh coy golgota dengan bait agmidas itu jauh lumayan jauh adalah kisaran satu kilometer memang kalau dalam sisi apa ya kedokteran itu darah manusia itu berapa liter paling banyak tiga empat liter lah enggak nyampe lah itu darahnya Yesus terkutur sampai ke miskan di ruang maha kudus apalagi itu dombanya domba betina sementara Yesus itu kan seorang laki-laki ini kan enggak nyambung coba cari ayat yang lain supaya Bang Umar bisa kembali ke Kristen lagi silahkan Om Umar enggak mau jawab tentang Nabi Muhammad tadi ya atau kita berarti Om Umar enggak bisa menjawab gitu atau gimana nih masih ada kan udah gue kasih yang ditanyakan tadi baginda jadi tetap dialih klas itu ya baginda Rasulullah menyembah om loh iya kulawawahat olwawusomat lamjalit walam yulat walam iya walam ya kulau itu kan fundamental umat islam itu surat berapa alihklas itu nah tuh kan berkarah surat alihklas beda lagi di belakang-belakang sih dia nah tadi om tadi om om kasih surat alihklas kok barusan om bacakan alihklas iya alihklas beda lah sama alba koro di alba koro juga banyak gitu ya iya tapi gue ngambil kasih alihklas biar 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 open camp biar om azah tahu gitu loh gitu loh di alba koro juga ada kasih alba koro berapa terjemahannya ya katakan Muhammad katakanlah Muhammad dialah Allah dialah Allah yang Maha Esa Allah tempat meminta segala sesuatu Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia ini ayat yang dikasih tadi soalnya tadi mungkin om mazat gak tahu isi dari ayat itu ya kan dia gak tahu bahasa Arab kan bukan orang Islam iya ilmu hitam dia yaudah ini om om umar udah selesai ya udah selesai ya oke lanjut om umar sorry dulu om umar ini om om ini gak boleh begitu om kalau ngomong tuh ini ilmu hitam ya nah om aku mau bilang juga om ini dari Kristen tapi mengotot-ngotot itu diketawai loh mu'alaf abisnya dia ngotot kak Hos dari awal kan aku udah gak setuju udah cari cari ini aja ntar malu loh masa dari Kristen masuk mu'alaf jadi bertentangan begitu ntar mamanya ngeliat disini enggak yang bikin aku enggak ini ini mamaku lagi goreng tempe ini makanya dari awal kan gua udah gak suka terkait dengan Abraham dan Ibrahim dia kan gak setuju aku di framing makanya aku marah jangan framing dia baik-baik kita minta beneran aja framing tapi kan sama kan ada gereja itu hal masih iya kalau 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 lawan gua pakai diksi yang baik gua malah lebih respect kan gitu tapi kalau dia udah kayak begitu ya saya malah gak respect gitu loh samanya kayak begini nih ya ketika bang Umar melihat gereja Isa Almasi gua gak ambil pusing tuh dalam pemikiran gua oh itu mungkin Isa Almasi versi Kristen kan gitu gak ada masalah sama gereja bisa gak gini Umar tadi kan sebelumnya kan udah bercakap-cakap sama Om Ozad sebelum diskusi nah itu dibuang gak boleh dimasukkan dalam diskusi diskusi itu Om Umar harus lepas dari itu semua soalnya Umar disini udah kesel dari awal sebelum diskusi jadi saat diskusi Om Umar gini jadi harus dibuang itu gak ada hubungannya dengan diskusi dialog sama moderatornya moderatornya Kristen apa Islam waktu saya ke moderator tolong ke moderator bentar saya di sini di sini Om Umar om Umar bilang nih ya udah tangkep ya oke oke deh lanjut kalau gini dimana yang sudah tangkap tetapi Umar yang tidak tangkap saya tidak mengatakan Muhammad menyembah siapa ya saya percaya Muhammad menyembah al-SWT yang saya ingin buktikan kok ngapa yang saya mau buktikan tema kita di sini apakah Musa menyembah al-SWT atau tidak itu yang kita buktikan anda tadi bisa ngomong ngomong lagi aduh ini mau diskusi jangan disanggai ini kalau kayak gini aku ulang lagi loh ya gak apa-apa diulang di lanjut om jangan disanggai dulu om Umar tuh diam aja dulu simpen dulu semuanya ditabung nanti waktunya om Umar baru tuh om Umar tarik tabungannya besar tabungannya oke lanjut siap-siap-siap lanjut om Umar ya om Umar lanjut lanjut oke jadi kakos dibacakan imamat 5 ayat 14 dan ayat 15 berarti saya bawa ayat ya berarti saya bawa ayat ya bermanfaat tolong di pas waktunya dulu lalu dibacakan di pas dulu waktunya imamat berapa kak ayat berapa imamat 5 ayat 14 dan ayat 15 imamat imamat 5 ayat 14 dan 15 ini gue bacain Pak Mozat Tuhan berfirman kepada Musa apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercelah dari kambing domba dinilai menurut sikal perak yakni menurut sikal kudus menjadi korban penebus salah udah gue bacain loh itu udah stop ya jadi sudah sangat jelas hasim mengajarkan penebusan dosa melalui darah kotor penebusan nah sedangkan oleh SWT tidak mengajarkan hal tersebut jadi kalau tadi saya mengatakan bahwa Abraham yang di Alkitab beda dengan Ibrahim yang di Al-Quran anda tidak bisa menyalahkan saya karena anda tidak bisa membuktikan membuktikan Musa dan Abraham di Alkitab itu menyembah kepada sosok yang Muhammad sembah jadi kalau tadi awal anda bilang saya framing saya framing dimana Tuhan yang mereka sembah saja beda pengajaran Tuhannya aja beda kok ada memenyamah-nyamahkan Abraham di dalam Alkitab dengan Ibrahim di Al-Quran itu mesti sama Yesus dalam Alkitab dan Isa di dalam Al-Quran itu harus sama tempat kelahiran beda pengajaran beda kematian berbeda maksud kita tangan lagi zaman berbeda semua berbeda anda kok mau tinggal nyamah-nyamahkan jadi disini saya membuktikan bahwa Hashim adalah Tuhan yang mengajarkan penebusan dosa oleh Dara sedangkan Allah SWT itu tidak jadi kembali kita di awal anda tidak bisa menyamakan Abraham dengan Ibrahim konsepnya beda tambah lagi tambah lagi tambah lagi satu jam gak apa-apa orang di live kita paham maksudnya itu jadi ini ganti topik jadi ini ganti topik ya karena tadi topiknya belum ini belum buat tanggapin enggak maksudnya gini awalnya topiknya kan menanyakan gini apa Muhammad apakah Allah SWT Tuhannya Muhammad gitu kan awalnya kan gitu tadi dan Yesus adalah Tuhannya Musa tapi disini siapa Tuhannya Musa gitu loh jadi enggak enggak ada lagi kita tanyakan tentang tentang bukan Tuhannya Kristen Tuhan yang disembah Musa itu siapa gitu loh gitu loh Tuhannya Kristen disembah siapa Bang Umar nanya sama moderator aku aku nyembahnya Allah aku nyembahnya Allah aku nyembahnya Allah Allah yang Esa moderatornya moderatornya Islam Kristen KTP masih Islam tapi udah pindah ke Kristen KTP masih Islam tapi aku mau masuk belum 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 dibaptis soalnya soalnya jadi belum dibaptis belum belum dibaptis nanti aja itu Om nanti aja tanya-tanya tentang akunya gini ya jadi kita ganti nih ya Tuhan siapa yang disembah oleh Musa ya biar enggak biar enggak ini enggak blunder soalnya Fero gak mau keluar dari konteks kan makanya dari tadi Fero tanyakan dimana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dirinya kepada Muhammad sebagai Tuhannya Muhammad kan gitu udah gua kasih tau nah ini sekarang diganti ya sekarang gini ya ini sekarang diganti Kristen ya Kristen itu harus pakai original text loh original text dari Old Testament apa coba Anda tahu gak siapa kurios moderator jawab Anda tahu gak kurios kalau gak salah Tuhan tapi disitu Tuhan penguasa penguasa betulnya sih penguasa sih ya kata tempatnya oke kurios kurios itu yang disembah Musa enggak Musa itu orang apa Musa kan orang Ibrani Mose Rabbeinu apakah yang disembah Mose Rabbeinu itu kurios om om debatnya bukan sama aku om debatnya bukan sama aku debatnya sama Om Mose cuman disini Fero mau lurusin Coba gue nanya apa kaos bang Umar disini gak usah gitu gak usah gitu gak usah lari dari substansi gitu loh jadi disini diganti ya Tuhan siapa yang Musa sembah Tuhan siapa yang orang Ibrani Kak tunjukin iya nanti waktunya om baru om jawab waktunya om baru om jawab jadi tunjukkan kalau Musa itu menyembah Allah subhanahu wa ta'ala sekarang gitu ya om ya biar clear Musa menyembah Allah subhanahu wa ta'ala kok satu sisi kan curang atuh om ini Om Mosek menunjukkan kalau Musa itu menyembah Tuhannya orang Kristen siapa Yesus nanti kalau kalau Fero kalau Fero itu Tuhannya orang Kristen itu Tuhan yang Esa Tuhan yang Esa itu adalah Alam Bapak Putra dan Alam Rok Kudus Trinitas Trinitas iya Fero Trinitas Fero Tritunggal benar oke oke em 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 gak gak jajar tiga gak gitu gak usah framing ya jadi om Umar mengajarkan Bapak Putra Rok Kudus yaudah om Umar gak usah komentarin aku om Umar cukup ini sesuai pokoknya jangan keluar dari substansi ya jadi pertanyaannya adalah Musa menyembah Tuhan siapa gitu Tuhannya orang Kristen atau Tuhannya orang Islam umat Kristen menyembah siapa gitu ya Musa bukan Kristen Pak Moderator sorry Musa itu menyembah Tuhannya siapa Musa kan menyembah Musa potokannya di Musa bukan di parameter parameter di Musa bukan di orang Kristen atau orang Islam bukan yang ditanyakan bukan yang ditanyakan Tuhannya orang Kristen atau Tuhannya orang Islam tetapi disini Musa menyembah Tuhannya orang Kristen atau orang Islam oke jelas ya berarti begini begini Pak biar Anda paham maksud saya yang saya maksudkan ini tadi kan awal awal diskusi kita kan karena saya mengatakan Abraham dan Ibrahim itu berbeda itu kan awal titik diskusi kita mulai diskusi dari situ nah jadi saya mengambil tema artinya begini kita membuktikan membuktikan bahwa Allah yang Musa sembah itu tidak sama dengan Allah yang Muhammad sembah Allah ini kan cuma satu Allah ini kan cuma satu sang penguasa ini cuma satu jadi kita membuktikan Allah mana yang benar gitu kan karena di dalam kitab Anda pun juga ada yang namanya Musa nggak tahu Musa dari mana tadi kalau Anda lari-lari ke kurios nggak usah seperti itu Pak karena para Musa para orang Yahudi zaman Musa pun mereka menyebut Hashim itu tidak manggil Hashim mereka panggil Adonai Adonai itu artinya juga Tuhanku artinya sama dengan kurios nah jadi disini daripada kita putar-putar situ kita fokus aja ke tema kita buktikan apakah Tuhan yang Muhammad sembah itu sama tidak dengan Tuhan yang Musa sembah kalau Anda bilang beda ya beda sudah kita tidak usah berdiskusi tidak usah berdiskusi ini Bang Umar ini lucu ya kadang-kadang suka lucu ketawa sendiri saya beneran kenapa bilang saya ketawa sendiri kita kan disini diskusi cuman Bang Umar ini apa gimana sih masa nggak ada sedikit pun kalau mau maksudnya jangan terlalu apa kayak orang kledek kayak orang apa gitu ingat lah masalahnya lawan saya lucu mabok mabok padahal enggak padahal dulu dia katanya kan yang saya denger-dengar Bang Umar ini adalah apologet seorang Kristen apologet Kristen nah sekarang sudah dia ini yang saya tangkap karena ada yang tidak dia dapatkan di tentang firman itu makanya dia menjadi muslim gitu ya nah tetapi iya yang saya tangkap nih Bang soalnya kan bukan framing tapi memang betul adanya makanya makanya dari tadi Bang Umar itu tanya-tanya begitu kan karena Abang Umar nggak tahu gitu kan coba kalau Bang Umar tahu pasti Abang Umar tetap menjadi Kristen sejati gitu tetapi karena Abang itu nggak tahu tentang yang Abang tanya itu makanya Abang itu beralih ke muslim gitu kan nah makanya makanya kalau misalkan udah pernah paham tentang Kristen udahlah gitu cari yang Abang nggak tahu aja gitu nggak usah jangan terlalu gimana-gimana gitu bukan Tuhan yang 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 yaudah disini Kak Ica nggak framing ya Kak Ica juga berhak nyanyi dulu kalau aku itu nggak apa nggak bisa tentang Islam aku kurang mengerti Islam mungkin iman aku lemah di Islam bisa tuh Kak Ica framing aku begitu bisa jadi biar satu-satu dengan Ano ini nggak sekarang saya kan disini hostnya yang punya ini yang bisa bukan framing ya guys itu bukan framing biar satu sama ya disini ada murtet ada murtel yang melihat rupa maksudnya gini loh aku juga nggak masalah Kak Dikitin sekarang kembali aja lagi ya jadi Allah mana yang benar nih Allah atau Allah gitu ya yang benar kurius lanjut ya Om Umar ya kurius ya ampun ya Tuhan kuhastaganaga.com gini loh Om Om ini kan udah ngerti apa itu Elohim apa itu Yohet Halafe apa itu kurius ya jadi nggak perlu diginiin deh Om lucu ya harus kan harus disejajarkan dulu ada kurius ada Allah ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini baru akademis oke kalau gitu kita ini aja begini kita prolog dulu kita prolog dulu bentar bentar begini Bang Umar Anda jujur disini ya prolog aja nggak apa-apa aku tanya dia saja ini Anda jujur Anda jujur disini mengatasnamakan Anda jujur orang Yahudi itu mereka memang menghasil dengan kata apa Semahmevoras tau kau Semahmevoras mereka memanggil YHWH dengan penjelam Semahmevoras Bukan Adonai Adonai itu untuk Hari Raya Yom Kipur kau jangan main-main jangan main hari raya bentar Pak bentar Pak jangan main hari raya saya ngomong dari tadi bentar Pak kasih kesempatan biar dari tadi saya ngomong Anda potong-potong makanya Anda tidak paham maksud saya dari tadi Anda menyatakan bahwa saya saya yang tidak ada logika padahal tanya moderator saja moderator saja dia mengerti maksud saya bukan mereka membela sampai dari tadi moderator tinggal mau mencoba membalikan kita ke tema jadi begini Pak adok panggilan saya juga bisa buktikan bahwa Yahudi mereka Anda lihat si ma'israel saja memakai kata Adonai si ma'israel mereka punya syadat orang Yahudi nah kata Adonai disitu artinya apa tuanku jadi gak usah berbohong disini kurios pun artinya tuanku lalu Anda mau membedakannya dimana kalau Anda mengingatakan bahwa hanya pada hari raya lo'israel itu menggunakan kata Adonai bukan Hashem bukan Yahweh itu sudah sangat jelas gue boleh satu menit aja gue kasih edukasi terkait dengan Adonai masing-masing masing-masing prolog aja dulu iya ngomong-ngomong jangan di one minute one minute dulu mbak moderator yang cantik hati rajin menabung gue kasih edukasi tetragamaton itu kalau jewish perspektif itu ada konteks yang namanya ketif dan kiri itu masuk ke dalam narasi semhamiforas paham ya disitu makanya ketika ini saat ini kan sahabat nih orang jewish kan bentar lagi matahari terbenam sahabat dia pasti berdoa baharu kata adonai elohenu melek haolem asir kitsanu bimis soktak nelser sabat pak jangan ajarin saya judaism saya udah 10 tahun lebih di judaism jangan di karang-karang ayo aloh subhanahu wa ta'ala tetragamaton sama kurios halo ya kok diem yaudah nyanyi aja ngomong ngomong mau seperti mu yesus disempurnakan selalu ini mau lanjut tepat gak oh gue mau nyanyi gue akan idola mau dilanjut gak sharing-sharing kata kak host jadi room sharing aja ya kalau room sharing yaudah iyalah nanti gue berantem sama pak mozat kan gak boleh pak mozat ya maka mozat maka mozat si видели kak pungk yang yang ku murah en pungk pas DAY l m pungk pungk